Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kepada dunia usaha di Kalimantan Barat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Nilai-nilai integritas perlu terus ditanamkan untuk menghindari tindakan yang merugikan tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPKRI mengadakan bimbingan teknis pemberdayaan dunia usaha anti-korupsi di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Rabu 7 September 2022. BIMTEK satu hari ini melibatkan 120 peserta dari badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMDC Provinsi Kalimantan Barat. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPKRI Brik Jempol Kumbul Kusduyanto Sujadi mengatakan kehadiran KPK dikalbar agar ke depan tidak terjadi lagi permasalahan di BUMN dan BUMD seperti merugi penyimpangan-penyimpangan dan lain sebagainya. Ia juga mengatakan kebanyakan modus yang ditangani KPK untuk dunia usaha selama ini adalah pemberian gratifikasi dan penyuapan. KPK dalam rangka turun ke wilayah tentunya ada beberapa analisa yang dilakukan. Dari mulai informasi-informasi yang masuk, kemudian tren kasus laporan yang ada, kemudian juga kerawanan-kerawanan yang terjadi dan sebagainya. Itu menjadi alasan-alasan kita untuk datang ke suatu daerah untuk menjadikan prioritas di program 2022. ada hal-hal yang menjadi perhatian-perhatian khusus untuk kenapa kok kita turun di satu wilayah. Ini kita sifatnya hanya mengingatkan, sekali lagi kita hanya mengingatkan, supaya tidak terjadi. Makanya ini saya sampaikan, jangan pernah salah menyalahkan kejadian. Karena kejadian itu kita yang milih. Itulah makanya kenapa kok kita mengingatkan tentang pentingnya nilai intervue. Kalau modus yang pernah ditangani Pak, sejauh ini Pak, seperti apa sih Pak, yang untuk dunia usaha sendiri? Kalau modus yang paling banyak di pelaku di usaha kan utamanya adalah pemberian gratifikasi dan penyuapan. Gratifikasi, penyuapan kepada siapa? Penyelenggaraan negara dan pegawai negeri. Nah inilah makanya kita ingatkan. Itu terjadi karena apa? Karena dua pihaknya kan sama-sama. Sementara itu Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji berharap pasca BIMTEK ke depan khususnya BUMD dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Pertama-tama, organisasi dan setuju ya kegiatan kita pada hari ini untuk memberikan pencerahan pada para sari, awas, direksi, BUMD maupun BUMD. Sutarmiji juga mengatakan jika ada contoh kasus di Kalbar yang ditemukan KPK, maka ke depan akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Tim Liputan Ruway TV mewartakan.